Ini spesial banget, ini aku udah bawain sesuatu buat Mbak Dian. Oleh-oleh untuk Mbak Dian, dibawa ke Inggris ini. Mbak, aku belikan sesuatu, tembak ini apa? Indonesian Coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Kira Putri, hai, selamat datang. Salam kenal ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini, ini spesial banget. Ini aku udah bawain sesuatu buat Mbak Dian. Jadi, aku mau bikin surprise buat Mbak Dian untuk dibawa ke Inggris. Lebih tepatnya oleh-oleh untuk Mbak Dian, dibawa ke Inggris kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini aku udah orderin. Udah aku orderin dan ini barusan aku ambil sebareng Om Duta. Tapi aku nggak bikin video ya, teman-teman. Karena ini tuh pesennya kayak homemade gitu lah. Pokoknya intinya ya, teman-teman. Ini aku mau bawa dulu ke dalam. Tapi aku mau tunjukin ke teman-teman. Dan aku mau ceritain ini gimana caranya. Kok bisa untung-untung videonya udah di depan teras ini gitu ya, teman-teman. Oke? Oke, mari kita masuk. Ini berat banget. Asli ini berat. Ayo Om Duta, cepetan Om Duta. Aku beda ini gimana. Takutnya Mbak Dian ini keburu, ini ya, keburu, turun ke bawah. Oke. Nah, jadi ini masih belum ada Mbak Dian ya, teman-teman. Mbak Dian masih ada di atas, di lantai dua. Jadi aku mau cepet-cepet langsung taruh sini. Nah, suaranya adek. Sebentar adek. Jadi, deng-deng. Masya Allah. Ini aku pesenin atau orderin jenang dodol. Ini jenang dodol kuliner atau makanan khas dari Banyuwangi. Teman-teman tahu nggak sih kenapa aku orderin jenang dodol buat Mbak Dian? Jadi gini ceritanya, waktu itu, sekitar dua hari yang lalu, aku tuh kepingin ngasih buat Mbak Dian oleh-oleh dari sini, dari Banyuwangi. Cuma aku bingung, teman-teman, kira-kira apa ya? Soalnya kan kayak hampir semuanya itu udah dibeli atau udah ada. Ada sebagian yang Mbak Dian beli, ada sebagian yang dikasih sama teman-teman online dan keluarga online. Jadi, aku bingung kan, kira-kira apa ya yang mau aku kasihkan ke Mbak Dian? Nah, kebetulan Mbak Dian itu kan suka banget ya sama jenang dodol. Waktu itu kan aku pergi ke Lamongan ya, teman-teman. Kayaknya sekitar empat tahun yang lalu, itu aku kan tanya ke Mbak Dian kira-kira mau oleh-oleh apa yang tak bawain ke sini. Katanya, Mbak Dian itu mau jenang dodol yang kayak gini, teman-teman. Akhirnya aku belikan dan katanya tuh suka banget. Karena pas waktu itu jenang dodolnya tuh limited banget ya, cuma sedikit. Jadinya kayak kurang puas gitu. Nah, jadi aku tuh tanya-tanya ke Mbak Nur. Mbak Nur, kira-kira orang yang jualan jenang dodol di sini di mana ya? Soalnya kan ini kan dadak banget ya, teman-teman. Kayak dua hari yang lalu aku ordernya gitu. Terus katanya Mbak Nur ada, ternyata di tetangganya Mbak Nur, di dadapan itu ada orang yang jualan. Sebenarnya bukan jualan ya, lebih ke misal nih gini. Aku beli jenang dodol di beliau, terus sama beliau itu dibikinin kayak gitu. Misal nih bahan-bahannya aku dari aku semua. Jadi di sana tuh terima beres misal tinggal kasih uang ongkosnya aja kayak gitu ya. Apa sih? Aduh. Tapi karena kayaknya ribet banget ya, karena kan kita mau packing-packing, mau bantuin Mbak Dian juga buat ini ya, mau pulang ke Inggris. Jadinya aku bilang ke ibunya, aku mau terima beres aja kayak gitu. Jadi aku pesen satu kilo, satu kilo tepung itu kira-kira berapa totalnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau beli-beli barangnya, pokoknya tinggal kita ambil kayak gitu teman-teman. Jadinya aku ini, astagfirullahaladzim. Jadinya aku tuh order satu kilo jenang dodol. Hasilnya itu Masya Allah ternyata banyak banget ya. Oke. Iya, Dek. Ya, sebenarnya. Jadi ini tuh aku timbang. Aku timbang. Mau gendong. Maaf ya, sponsor-sponsor. Jadi ini tuh aku ordernya kan satu kilo. Oh, jadinya pas aku timbang barusan itu yang ini tiga kilo, yang ini dua kilo setengah. Jadinya lima kilo lebih ya teman-teman. Dan ini tuh menurut aku worth it banget. Udah enak gitu kan ya. Tinggal kita tinggal ambil. Karena kan kalau misal kita bikin nih jenang dodol. Kayaknya butuh waktu lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, belum. Butuh waktu lama ya teman-teman. Bikin jenang dodol itu kan enggak mudah. Prosesnya lama. Jadi menurut aku mending beli aja ya. Ya. Oke. Soalnya ya itu tadi us teman-teman. Jadinya ini aku bilang ke beliau, ke ibunya yang jualan. Kira-kira besok bisa enggak bu. Soalnya kan ini kebetulan. Hari raya juga ya. Bertepatan dengan hari raya idul adha. Kayak gitu. Terus katanya ibunya insya Allah bisa. Terus akhirnya yaudah. Aku tadi sama unduta tadi udah jemput kue jenang dodolnya ke sana. Ternyata udah ready. Bentar ya. Ini aku masih nungguin mbak Dian teman-teman. Asya Allah. Ah. Gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan ini takutnya bagasinya besar. Eh, bagasinya besar. Takutnya kalau misal bagasinya enggak cukup ya enggak apa-apa. Kita bisa makan sendiri di sini ya. Oke. Karena kita semua suka kok. Tapi semoga aja cukup ya teman-teman. Dan aku enggak tahu nih. Kayaknya kalau jenang dodol kayak gini nih. Kalau dibawa ke Inggris. Kira-kira basi apa enggak ya. Kayaknya enggak sih ya teman-teman. Kayaknya ya. Kayaknya sih aman. Ya nanti kita ini aja kita packing. Kita taruh di box kayak gitu aja. Karena aku udah beli boxnya. Gitu. Ya nanti kita kalau misalkan bagasinya cukup cuma separuh ini aja ya enggak apa-apa. Ini bisa dibagi-bagikan kayak gitu. Tapi kalau misalkan cukup bagasinya ya semuanya aja dibawa enggak apa-apa. Karena kan di Inggris itu kan enggak ada ya teman-teman jenang dodol ini. Sudah pasti enggak ada. Adanya di sini aja. Adanya cuma oh-oh. Enggak suka. Oh-oh. Ada yang enggak suka pisang. Enggak suka pisang. Enggak suka. Ada yang enggak ada pisang. Jadi kita tunggu aja. Kita taruh gini. Jenang dodolnya. Pokoknya aku mau nungguin Mbak Dian. Di sini kayaknya Mbak Dian turun. Oke. Kita lihat ekspresinya Mbak Dian. Aku orderin jenang dodol kayak gimana ya. Oke. Dan ngomong-ngomong teman-teman. Ini tuh jenang dodol khas Banyuwangi. Jadi kan kayak jenang dodol itu kan banyak ya teman-teman macamnya dari daerah itu udah pasti beda-beda. Tapi yang ini, ini tuh jenang dodol khas Banyuwangi tuh ada ini. Minyak air apa namanya ini wijen. Ada wijennya. Terus udah pasti ada kelapanya ya teman-teman. Aku enggak tahu sih di daerah asfaktur ya. Adek maunya apa? Maunya ini. Di mana burung? Burung mana? Burung? Burung mana? Burung? Dia kalau dibilang burung mana? Itu dia. Ini. Lunjuk ke sana. Melihat ke atas. Tuh. Burung mana burung? Burung mana? Ya. Kayak gitu. Pokoknya teman-teman. Jadi kalau jenang dodol khas Banyuwangi tuh kayak gini. Aku enggak tahu sih jenang dodol di daerah teman-teman itu sama atau enggak. Tapi kalau di Banyuwangi tuh kayak gini nih. Jenangnya. Tuh. Terus ada Wijennya. Kayak gitu. Lies. Kita tunggu aja reaksinya Mbak Dian kira-kira. Kayak gimana? Aku udah enggak sabar banget. Karena aku pusing teman-teman. Aku enggak tahu kira-kira apa sesuatu yang bisa dibawa ke Inggris. Dan di sana itu enggak ada gitu. Jadinya yaudah aku putusin buat orderin jenang dodol. Kesukaannya Mbak Dian. Kayak gitu. Nah jadi ini aku masih nunggu Mbak Dian ya teman-teman. Karena masih sibuk riwoh packing-packing. Dan ini tadi enggak tahu kalau ada jenang dodol taruh di oven. Di dalam oven. Terus Mbak Dian lagi sibuk ngobrol sama Mbak Rizka. Karena Mbak Rizka kebetulan baru datang. Ini aku juga udah beliin box buat packing jenang dodolnya ini. Ini ini ini. Halo. Mbak aku belikan sesuatu tembak ini apa? Senang kudu. Iya. Ya Allah. Thank you untuk inggris. Sami-sami. Tahu enggak? Apa? Aku aslinnya pasan di Inggris. Aku pas ngomong nanti. Aku sebelum pulang ke Inggris. Aku mau beli jenang dodol. Karena aku mau bagiin ke teman-teman aku gitu kan. Dan aku itu benar-benar demi Allah. Oh lupa total mau ordu ini. Berarti aku ini dong berhasil kasih surprise ke Mbak Dian. Aku masih aku doyan juga. Aku ga berarti. Dulu kan aku pas ke Lamongan kan sama yang tak tawarin kan. Mbak mau apa jenang dodol. Waktu itu limited banget. Limited banget. Cuma satu Mika kecil gak ada lagi. Ternyata Mbak Dian mau lagi doyan. Akhirnya. Aku suka sama jenang dodol. Dan ini itu adalah planning waktu sebelum aku pulang ke Inggris ya. Emang sudah mau order. Rencananya tuh order. Nanti aku mau bagiin ke teman-teman aku di Inggris gitu loh. Dan aku benar-benar lupa demi Allah lupa. Untung aja aku kepikiran beli dodol. Iya, Mbak mau order mending. Gak dadapan. Iya lah. Tanggahnya Mbak Ner. Kapan Mbak mau order? Dua hari yang lalu, Mbak. Mbak Ner, kita belum ngomong. Aku gak ngomong memang. Karena aku gak ngerti kan teman-teman. Aku tuh pengen ngasih Mbak Dian sesuatu yang di Inggris itu gak ada Mbak. Iya, mau bawa indoran kan di sini ya gak ada. Gak ada. Bawa indoran aku langsung di Inggris sama Mbak. Oh iya, karena bau itu, Mbak. Aku pengen nyoba atau untuk? Iya, iya, iya. Mbak, ini aku tuh bingung. Apa? Bingung makingnya nanti. Jadinya kan tak belikan beli. Nah, aku tuh kuning-nanti. Dia sampai prepare banget loh. Aku prepare. Enggak ngerja semakai. Pasti, Nanti inget aku doain sekali. Ini pasti, Allah sebegitunya loh. Semoga aja cukup ya, Mbak. Salah kasihnya. Kalau gak cukup ya. Ya, kita bawa secukupnya. Kalau enggak, nanti bajuku tak tinggal di orangnya. Ini aku mau coba ini juga ya, teman-teman. Joko, anak, anak latin. Aku bisa kayaknya nabunnya. Aku ini nyampe kayaknya loh. Tapi, Piro, aku boleh tanya harga gak sih? Boleh. Berapa ini harganya? Ya, jolok kayaknya gak sopan banget. Gak apa-apa. Barangkali ada orang-orang yang mau beli. Oh. Jendang dodol itu adalah salah satu jendang favorit aku. Kayaknya emang bener-bener suka jendang dodol sih. Ini kayaknya harus diplastiin gak sih? Kayak gini. Wow. Masya Allah, Nanti Incaf. Terima kasih banyak loh. Gak nyangka. Aku demi Allah gak nyangka. Ini kayaknya pasti ada sisa sih. Kita icip-icipin. Kita icip-icip ya. Masya Allah. Ini nih. Yang bikin gagal diet itu makanan-makanan yang super nikmat kayak gini. Eh, Bang Daniel. Bang Daniel. Coba. Coba. Coba, sayang. Emang suka gak ya? Wow. Iya, Pak. Coklat. Coklat. Indonesian coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambas liang mulek sendiri. Apa namanya? Glutenous rice flour with coconut milk, sugar, sesame seeds. Oh, ini bener-bener enak. Yes, because they cook it for long. Diaduk-aduk. Sampai lama. Suka ya? Bang Daniel gak pernah coba apa, mbak? Enggak. Enggak pernah. Masya Allah ini gurih banget dan manisnya gak terlalu manis banget teman-teman. Soalnya ini request teman-teman. Mbak Nur sama aku tuh bilang. Awamu rawan ame, Mbak Nur? Ya, Allah karim-kari ini. Salam kan gak tau rumahnya ya. Yang tau itu Mbak Nur. Jadi tuh sama Mbak Nur dipesenin yang enak pokoknya. Karena ini kan mau dibawa ke Inggris. Pokoknya yang spesial. Masya Allah nikmat sekali. Soalnya kan ini di Inggris gak ada. Gula merah ya? Ya, gula merah. Gula pas, gula pas, gula pas. Bukan, gula merah. Gula merah? Gula aren ya, Mbak? Oh, gula aren. Ya, kan sama-sama juga. Ya, sama. Cobaan. Masya Allah nikmat banget, ya Allah. Lagi? Enak ya? Seperti apa ya? Hmm. Like sweets. It's nice. Gurih, manis banget gurihnya. Mereka mencari dengan saus, seperti kokonut. Enggak, enggak. Kokonut milk sauce. Mereka mencari dengan kokonut milk. Ini buat Bang Daniel. Saya ambilin sendok. Gak usah sendok, Wes. Gak usah. Barangkali kan Bang Daniel pakai sendok. Merakyat. Eh, ayah telpon. Bentar ya. Masya Allah nikmat. Terima kasih banyak, Om T. Inches. Sami-sami. Gimana ya? Ini coba, Mbak? Pasti. Plastik-plastik kan? Plastik-plastik kan. Gini, oke. Is it super sticky, is it? Hmm? Is it that super sticky? Well, just in case it fits. Bariska, sammen, arti ini enggak? Sini-sini. Bariska, masuk doyan ini-ini. Bariska, gak doyan? Boleh rindah, ibu, man. Bariska, gak doyan serius? Oh, ya, berarti ini catanya kita. Amam. Enggak, ya. Tulangan, Bang. Telepon lagi. Ini salah satu ciri jenang dojol itu the best, kalau enggak terlalu line cat banget. Coba enggak? Wow, nah, ini jenang dojol kan. Langsung lenisur, ini. Tuh, nanti di box, habis itu dimasukin ke dalam Mika, ini plastik seperti ini, dibobel-dobel. Aku bingung loh, dek toko plastik itu beli yang mana, yang buat jenang, terus yang pas yang mana. Laki, 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 laki. Sek, se, se, se. Tapi, Nes, nyili? Enggak, tutup. Belum. Gak canggih sama sekali, gak lengket. Enggak, enak, 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 enak. Aku bisa mesungwe, gak mau jenangin ya, enaknya susah soalnya, kan nyarinya. Gak ada yang jual, makanya. Enak, enak, kurang kan? Tengah, tengah. Oh, makan satu. Tenang, masih banyak stok. Tenang, mbak ini masih ada satu bagi. Masya Allah, tuh lihat. Aduh ini kayak gatel banget pengen tak bawa semuanya gitu kalau cukup enggak apa-apa semua kalau kita kan nanti bisa beli lagi ya temen-temennya cedek di sini kalau di Inggris kan sepas ini kasih galau kalau disuruh bikin jenis-jenis seperti ini ampun aku teman-teman berjam-jam enggak sih Mbak bikin dodol ini ini makan makanan enak tapi ya bikinnya ya perjuangan iya sih kalau menurutku worth it mbak harganya segini nih dengan kualitas kualitas dan rasa seperti ini tuh Masya Allah kabarokallah banget bukti yang jualan soalnya sudah sepuh Mbak Mbak makanya mungkin bener-bener cita rasanya Oh udah bener pakai perasaan lezeng 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 oh Masya Allah menikmat luar biasa ya Allah Hai tapi nilai dibawa di Inggris enggak mambu enggak ya mambu wuuh enak mbak jenangnya mantep banget teman-teman ini ordernya tidak dapat Hai salah nggak tahu mau ordernya mana ternyata kan aku bilang Mbak Nur kalau Niki aja nih ya kalau sosok usinya hahaha dikondek itu ngulang-ngulang di gigit aja nyiki ngepeseng kayak Mbak Dian eh sudah datang Mbak Indah senang dodol gawe-dwek mas Mbak Dian Mbak Samen pengen ngiliin Mbak Dian masak sendiri Wow enggak sih kamu siap masak ya Allah kagak percaya aku yang masak jenang dodol aku mbak aku tadi order lah maksudnya kamu yang order ya like kayak segera Kak Mungkin deh nih semua tak bawa nggak ada jatah buat anda ya Oh iya ketengah di mobil yang itu ada rame abaikan temen-temen rumahnya Sudah ya Aduh sudah mulai riwa riwa oke teman-teman ini kita mau lanjut packing packing jenang dodolnya jenang dodol Oke jadi eh hari ini surpresenya berhasil nggak Mbak terima kasih sama-sama demi Allah ini di luar ekspektasi karena aku tuh sudah planning mau order ini tuh bahkan sebelum kita pulang ke Indonesia tapi cuman lupa lupa total Assalamualaikum aku kisah kuweden Mbak soalnya kan aku ordernya hamin 2 sebelum hari raya jadinya aku takutnya orangnya nggak bisa ternyata katanya bisa Alhamdulillah langsung 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 rejeki ya ini tuh bener-bener kayak dadak banget buru-buru ya oke jadi aku akhiri dulu vlog aku sampai sini ya teman-teman Masya Allah Mbak jelontam Mbak kakak mau jenang nggak boleh ya oke hati-hati bahaya ya teman-teman ketemu lagi di video aku selanjutnya bye-bye Assalamualaikum haha